Halo semua, bertemu lagi kita di channel cerita populer. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Zahmir, dirilis pada tahun 2005. Sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini, supaya kami lebih semangat lagi membuat alur cerita film seperti ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan suasana di pelabuhan. Di sana ada beberapa orang pemalak yang sengaja minta uang kepada setiap orang yang masuk. Tapi ada seorang kakek tua hanya lewat saja, tanpa memberi uang kepada mereka. Sehingga, mereka langsung merebut uang yang dimiliki kakek itu, lalu mendorongnya. Tanpa sengaja, kakek itu menambah seorang pria, dan pria itu bernama Suraj. Kemudian kakek mengatakan bahwa mereka telah mengambil paksa uangnya, dan uang itu untuk biaya pengobatan cucunya yang sedang lumpuh. Mendengar itu, Suraj langsung mengambil uang tersebut, dan memberikannya kepada kakek. Kemudian, Suraj menghajar mereka semua. Setelah itu, Suraj pulang. Setelah sampai di rumah, seorang anak kecil memberitahu Suraj, bahwa ada tamu yang datang. Ternyata, itu Dildar sahabatnya. Selama lima tahun terakhir, Dildar mencari keberadaan Suraj, dan sekarang dia tahu kalau Suraj ada di Kolkata. Dildar ingin mengajak Suraj pergi ke kota, untuk menjalankan kehidupannya yang baru, dan berharap dengan begitu Suraj bisa melupakan kesedihannya. Awalnya, Suraj menolak, tapi Dildar terus membujuknya, hingga akhirnya Suraj pergi bersama Dildar ke kota. Dildar membawa Suraj tinggal di perumahan dinas universitas, karena Suraj akan menjadi dosen di kampus tersebut. Keesokan harinya, di hari pertama Suraj menjadi dosen, banyak para mahasiswa yang terposona dengan ketampanannya, pada saat dia berjalan menuju kelas. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Puja. Dia adalah seorang mahasiswa yang tinggal di esrama universitas tempat dia kuliah. Pagi itu, teman-temannya menghempirinya, dan memberi tahu bahwa ada dosen baru yang tampan dan masih lajang. Di kelas, Suraj memperkenalkan dirinya kepada mahasiswa, dan mengatakan bahwa dia hanya mengajarkan mata kuliah ke Mia selama 6 bulan. Jadi, dia berharap mereka semua bisa konsentrasi. Puja dan teman-temannya datang terlambat. Suraj menanggur mereka, tapi Puja malah menjawab dengan nyaleneh. Lalu, Puja mengatakan, di hari pertama bertemu dengan dosen baru, dia harus tampil lebih cantik. Suraj tidak menyukai lelucun yang dibuat Puja. Lalu, dia mempersilahkan mereka semua duduk. Setelah itu, Suraj mulai mengajar, tapi Puja mulai menjalankan aksinya untuk mengerjai Pak Suraj dengan menghidupkan petasan. Suara petasan tersebut membuat kegaduhan, sehingga para dosen yang lain pun keluar dan mencari sumber bunyi tersebut. Karena kejadian itu, Puja ditegur oleh Dildar. Puja beralasan petasan itu untuk menyambut kedatangan dosen baru. Dildar mengatakan, tapi itu cara yang salah. Kemudian petasannya meletus lagi. Keesokan harinya, Puja membuat lelucun lagi, dengan memasukkan surat ke dalam kotak surat. Di mana kotak tersebut Pak Suraj yang memilikinya. Kemudian, Puja dan temannya menemui Pak Suraj karena ingin minta maaf atas kejadian yang kemarin. Dan Pak Suraj merasa senang karena mereka sudah mengakui kesalahannya. Pada saat Pak Suraj sedang menjelaskan pelajaran, Puja masih saja mencoba menggodanya. Pak Suraj menyidir Puja dengan mengatakan, siapa yang tidak ingin belajar silahkan keluar. Mendengar itu, Puja pun terdiam dan tetap belajar. Setelah jam pelajaran, Puja bersama temannya membicarakan tentang Pak Suraj. Tiba-tiba Pak Suraj datang, menyuruh Puja untuk menemuinya di ruangan. Pak Suraj menyuruh Puja duduk lalu bertanya, Apa kamu anak orang kaya? Biasanya, anak orang kaya tidak serius ingin belajar dan menunjukkan surat yang dikirim Puja. Setelah itu, Pak Suraj memarahi Puja karena lelucon yang dibuatnya lagi. Di sana, terlihat Puja ingin menangis, tapi ditahannya. Setelah itu, dia pergi. Di luar, teman-temannya sedang menunggunya. Mereka ingin tahu apa yang dikatakan oleh Pak Suraj. Tapi, Puja membohongi mereka dengan mengatakan bahwa Pak Suraj menyukai kecantikannya. Tapi, mereka tidak percaya. Sejak hari itu, Puja mengatakan kepada mereka kalau peperangan cintanya akan dimulai. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan seorang gadis yang terbaring sakit yang sedang menjalani pengobatan. Gadis itu bernama Supriya. Dia adalah pacarnya Suraj yang sedang mengindah penyakit tumor otak. Kemudian, orang yang mengobati Supriya menemui Suraj dan ayahnya. Dia mengatakan bahwa kondisi Supriya sekarang banyak kemajuan. Setelah itu, ayahnya Supriya memberitahu Suraj bahwa Supriya ingin kembali ke rumah dan Suraj menyetujuinya. Kemudian, Suraj menemui Supriya yang telah menjalani terapi. Supriya mengatakan bahwa dia bosan berada di sana. Lalu, Suraj memberikan beberapa buku kepada Supriya. Supriya tidak bosan. Suraj mengatakan kalau dia sekarang mengajar di universitas. Lalu, Supriya menjawab, ternyata di sana sangat menyenangkan. Karena banyak gadis-gadis cantik. Lalu, Suraj mengatakan, aku sangat merindukanmu. Dan aku yakin kamu pasti bisa berjalan seperti dulu lagi. Dan dengan pernah berpikir, aku akan meninggalkanmu. Mendengar itu, Supriya jadi tersenyum. Karena Suraj sangat mencintainya. Singkat cerita, Suraj kembali ke kampus. Di sana ada Dildar. Dildar bertanya, surat dari mana dan apakah sedang ada masalah? Lalu, Suraj menceritakan semuanya. Bahwa dia dari tempat gadis yang ingin dia nikahi. Tapi, sekarang dia sedang sakit tumor otak. Hal itu membuatnya lumpuh selama 3 tahun. Dengan saya datang ke sana, berharap dia bisa sembuh suatu hari nanti. Mendengar itu, Dildar ikut sedih dan minta maaf. Kemudian, Suraj pergi. Di dalam kotak suratnya ada selembar surat cinta dan bunga mawar dari Puja. Di sisi lain, Puja melihat surat yang sedang membaca surat darinya. Isi surat tersebut adalah bahwa Puja mengatakan cintanya kepada Pak Suraj. Jika cintanya diterima, maka biarkan bunga mawar itu tetap bersamanya. Setelah itu, Pak Suraj datang ke asrama Puja. Di sana, dia bertemu Arman yang sedang memasak untuk Puja dan teman-temannya. Suraj mengembalikan bunga itu kepada Arman. Setelah itu, dia pergi. Malam harinya, Dildar membuat pesta perayaan pernikahannya yang ke-10 tahun. Kemudian, Puja bersama temannya datang untuk memberikan ucapan selamat, meskipun mereka tidak diundang. Seperti biasa, Puja mengoda Pak Suraj dan Pak Suraj masih mencuekannya. Setelah itu, mereka makan bersama. Puja masih saja berusaha mendekati Pak Suraj. Pak Suraj mulai memakan hidangan tersebut. Tapi rasanya tidak enak. Lalu, Puja mengatakan bahwa makanan yang dimakan Pak Suraj telah dicampuri bunga mawar. Lalu, Pak Dildar mencicipinya. Hampir saja dia ingin muntah. Kemudian, Pak Suraj mengatakan bahwa makanan ini tidak cocok dimakan. Lalu, dia berdiri dan merumpahkan makanan itu di kepala Puja. Keesokan harinya, Ayah Puja menelpon Suraj. Dia mengabarkan bahwa Supriya sudah mulai bisa berjalan. Mendengar kabar itu, Suraj langsung menemui Supriya. Setelah sampai di sana, Suraj memimbing Supriya berjalan. Lalu, perlahan melepaskan pegangan tangannya. Supriya pun mulai berjalan dan belajar menuruni tangga. Kemudian, dia terjatuh di pelukan Suraj. Setelah itu, mereka teringat waktu masa-masa mereka bersama dulu saat Supriya masih sehat. Singkat cerita, Suraj kembali ke kampus. Setibanya di sana, dia melihat ada mobil ambulan. Teman Puja mengatakan bahwa Puja sakit tumor otak. Kemudian, Suraj menemui Puja yang sedang terbaring. Ia minta maaf kepada Puja karena tidak tahu kalau Puja sakit tumor otak. Dan Puja juga minta maaf atas lelucon yang selama ini dia lakukan. Ternyata, Puja hanya pura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian dari Pak Suraj. Lalu, Puja mengenalkan orang tuanya. Setelah itu, orang tua Puja menemui Pak Suraj. Mereka mengatakan bahwa Puja sangat mencintai Pak Suraj. Mereka berharap Suraj bisa menikahi Puja. Karena itu permintaan terakhirnya. Suraj jadi bingung. Sedangkan di asrama, Puja asyik membantu Arman memangsap. Kemudian, temannya memberitahu Pak Dildar dan istrinya datang. Puja berlari. Kemudian langsung pura-pura tidur. Dan Pak Suraj mendekatinya sambil membawa bunga. Lalu, Pak Dildar memanggil orang tua palsu Puja, yang ternyata adalah seorang sopir taksi. Pak Suraj sangat marah kepada Puja, karena telah membohonginya. Dia ingin menampar Puja, tapi ditahan oleh Pak Dildar. Setelah itu, mereka pergi dan Puja menangis, sambil menghancurkan bunga yang diberikan oleh Pak Suraj. Malam harinya, Puja tidak sedih lagi. Dia malah bersemangat untuk berjuang mendapatkan cintanya Pak Suraj. Supriya sudah pulang ke rumahnya. Surat mengantarnya untuk beristirahat di kamar. Lalu, Supriya mengatakan bahwa dia selama ini menjadi beban bagi Suraj. Tapi Suraj merasa tidak terbebani. Lalu, Suraj menyemangati Supriya untuk kesembuhannya. Tiba-tiba, pandangan Supriya tertuju ke dinding melihat sebuah pajangan. Hal itu membuat dia teringat sesuatu. Dulu, Supriya merupakan seorang penari dan Suraj sering melihatnya saat latihan. Dan di saat itu, Suraj mengatakan bahwa nanti Supriya akan menjadi seorang bintang yang menari di atas panggung dan banyak mendapatkan tepuk tangan. Dan aku akan menjadi seorang guru kimia, tapi aku mencintaimu. Lalu, Supriya mengatakan jika ia bintang, mana mungkin jatuh cinta kepada orang biasa. Dia akan menikah dengan pria kaya. Dan ucapannya itu hanya menggoda Suraj. Lalu, Suraj mengatakan bahwa dia akan selalu mencintainya. Mendengar itu, Supriya jadi bahagia. Sebelum pergi, Suraj meminta Supriya untuk beristirahat dan jangan lupa minum obatnya. Setibanya di rumah, Puja memanggil Pak Suraj lalu menghampirinya sambil memberikan kunci kepada Pak Suraj. Kemudian, Puja menanyakan soal jawaban cintanya. Tapi Suraj mengatakan, suatu saat nanti kamu akan tahu jawabannya. Lalu Pak Suraj masuk ke rumah. Haripun sudah malam, Puja menari dan bernyanyi di depan rumah Pak Suraj. Dan, dari jendela rumah, Pak Suraj melihatnya. Keesokan harinya, Pak Suraj memberikan kado kepada Puja. Dan, berterima kasih karena telah bernyanyi semalam. Puja begitu bahagia menerima kado-nya dan tidak sabar ingin membukanya. Tapi, Pak Suraj mengatakan, buka kado itu setelah saya pergi. Dan, kado itu pertanda awal pertemanan mereka. Lalu, Pak Suraj pulang. Puja begitu bahagia saat membuka kado itu. Tapi, setelah melihat isinya, ekspresi wajahnya berubah. Puja langsung mendatangi Pak Suraj. Sambil marah, Puja mengatakan, bahwa dia bukan anak kecil tapi seorang gadis. Lalu, melemparkan boneka itu ke arah Pak Suraj. Sehingga menupakan tinta yang ada di atas meja. Hal itu membuat Pak Suraj marah. Lalu, menampar Puja dan mengusirnya. Kejadian itu membuat Puja menangis. Sambil mengatakan, bahwa ayahnya tidak pernah menamparnya. Setelah sampai di rumah, Puja bertariak. Sambil mengatakan, jika jatuh cinta adalah sebuah kejahatan, maka dia akan tetap mencintai. Kau telah menamparku, tapi ingatlah aku mencintaimu. Berulang kali, Puja mengatakannya. Pak Suraj keluar dan Puja pun masuk. Setelah kejadian itu, di kampus Pak Suraj menemui Puja. Pak Suraj ingin mengajak mereka pergi ke suatu tempat di akhir pekan. Dia ingin memberi kejutan kepada Puja. Ternyata, Pak Suraj mengajak mereka ke rumah Supriya. Pak Suraj mengenalkan pamannya yang tidak lain adalah ayahnya Supriya, sahabat baik dari ayahnya. Saat bertemu, Puja langsung meminta berkat kepada pamannya Suraj. Suraj mengatakan kepada pamannya kalau mereka adalah mahasiswi dari universitas tempat ia mengajar. Setelah itu, Suraj memperkenalkan Supriya sebagai tunangannya. Mendengar itu, Puja jadi kecewa. Dan temannya Puja menggondanya karena kesal ketika tahu Pak Suraj sudah punya tunangan. Lalu, Supriya datang membawa kue dan mengobrol dengan mereka. Kemudian, Suraj datang dan duduk di samping Supriya. Dan Supriya sengaja memperlihatkan kemesraan mereka. Tentu saja, hal itu membuat Puja semakin kesal. Lalu pergi dan Pak Suraj mengikutinya. Puja marah karena dia tidak senang diperlakukan seperti itu. Tapi Pak Suraj mengatakan bahwa itu jawaban cinta untuk dirinya. Puja ingin pulang, tapi Pak Suraj mencegahnya karena nanti malam ada pesta dan Pak Suraj ingin mengajak mereka semua ke sana. Pada malam harinya, mereka semua ada di pesta, menonton orang bernyanyi. Penyanyi tersebut menarik Suraj untuk bernyanyi bersamanya. Kemudian Suraj mengedong Supriya ikut bernyanyi bersamanya. Di sisi lain, Puja yang melihat itu dia marah. Karena tidak tahan melihat kemesraan mereka, Puja pun pulang ke asrama tanpa memberitahu mereka. Setelah sampai di asrama, Puja menulis pesan di cermin. Dia ingin berhenti kuliah dan sebuah surat untuk Pak Suraj. Singkat cerita, Pak Suraj dan temannya juga pulang ke asrama. Saat Pak Suraj ingin masuk, teman Puja memanggilnya dan memberikan surat untuknya dari Puja. Isi suratnya adalah bahwa Puja merasa dihina dan dipermalukan oleh Pak Suraj. Dia pergi dan sangat membenci Pak Suraj. Sedangkan di tempat lain, Puja menemui Supriya. Lalu Supriya menyambutnya dengan baik. Supriya mengatakan bahwa mereka khawatir dengan Puja karena pergi tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian mereka masuk. Tanpa basa-basi, Puja langsung mengatakan bahwa dia dan Pak Suraj saling mencintai. Tapi mereka tidak bisa bersama karena Pak Suraj kasian dengan kondisi Supriya. Dan kamu jangan egois karena kamu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada Pak Suraj. Bahkan tidak bisa memberi dia keturunan. Mendengar itu, Supriya jadi sok dan menangis. Tanpa sepengetahuan mereka, Ayah Supriya mendengar itu semua. Singkat cerita, sekarang Puja hanya di rumah saja. Kemudian Ayahnya menasihatinya jangan merugikan dirimu sendiri hanya karena soal cinta. Lalu Puja menjawabnya, ini bukan soal cinta biasa. Ayah Puja ingin mengantarnya untuk menemui Pak Suraj. Mendengar itu, Puja langsung pergi ke kampus bersama Ayahnya. Setelah sampai di kampus, Puja menghampiri teman-temannya. Kemudian temannya memberitahu bahwa Supriya sekarang sakit lagi. Mendengar itu, Puja pun terdiam. Setelah itu, Ayahnya menemui Pak Suraj. Ayahnya mengatakan bahwa Puja sedikit keras kepala. Karena sejak dari kecil, ibunya meninggal. Dan dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Kemudian Ayahnya juga minta maaf atas semua yang telah dilakukan oleh Puja. Pak Suraj memahaminya dan telah memaafkan Puja. Setelah itu, Pak Suraj pamit untuk pergi mengajar. Pak Suraj dan Puja tidak sengaja bertemu. Kemudian Pak Suraj menanyakan kabar Puja. Setelah itu, dia pergi. Kemudian Ayah Supriya datang ke kampus menemui Suraj. Untuk memberitahu bahwa Supriya tidak ingin minum obat lagi. Dan Ayah Supriya sangat mengkhawatirkannya. Setelah itu, Suraj pergi menemui Supriya. Untuk membujuknya agar mau minum obatnya. Supriya langsung mengatakan bahwa dia ingin Suraj menikahi Puja. Karena menurutnya Puja adalah gadis yang baik dan bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Lalu, Supriya meminta ayahnya untuk menemui Ayah Puja. Setelah itu, Suraj mengatakan, Aku hanya mencintaimu setelah apa yang telah kita lewati bersama. Dan jangan hukum aku seperti ini. Supriya meminta Suraj untuk melupakannya. Mendengar itu, Suraj lalu pergi. Tapi Supriya memanggilnya dan meminta tolong kepada ayahnya Untuk mengambil pakaian pengantin yang pernah Suraj berikan kepadanya. Sambil menangis, Supriya mengatakan bahwalah sehari ini untuk calon istrimu. Setelah itu, Suraj pergi. Kemudian, scene berpindah. Ayah Puja menemui Puja di kampusnya Untuk memberi tahu bahwa ayahnya Supriya meminta agar Puja menikah dengan Suraj. Karena Suraj tidak mungkin menikahi Supriya dengan kondisinya yang sekarang. Puja sedikit kaget mendengar itu semua. Ayah Puja memberi semua keputusan itu di tangannya. Ia ingin Puja memikirkan hal itu dengan serius Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Lalu, Puja berlari sambil menangis. Sedangkan di tempat lain, Suraj minta pendapat dari Dildar mengenai permasalahannya. Dildar memberi saran agar Suraj menikahi Puja. Agar Supriya mau berobat dan ini adalah permintaan terakhirnya. Lalu Suraj mengatakan, kalau itu bukan cinta, melainkan obsesi remaja saja. Dildar menjawab, mungkin ini sudah jalan hidupmu. Masalah hidup dan mati kita tidak tahu. Semua keputusan ada padamu. Setelah itu dia pergi. Sekarang Suraj dalam dilema. Ia bernyanyi sambil teringat pada saat bersama Supriya. Yang selalu berusaha mendekatinya. Di sisi lain, Supriya juga sedih. Dan Puja sedang berpikir untuk mengambil keputusan. Sambil teringat semua yang telah Pak Surat lakukan kepadanya. Singkat cerita, Ayah Puja datang memberikan sesuatu kepada Puja. Setelah dibuka, ternyata itu undangan pernikahan dirinya dengan Suraj. Hingga akhirnya Suraj dan Puja pun menikah. Tapi setelah menikah, sikap Suraj masih dingin. Lalu dia menyuruh Puja untuk pergi tidur. Beberapa hari telah berlalu. Puja menemani Surat sarapan pagi. Setelah itu Surat pergi mengajar. Kemudian teman Puja datang. Dipa merasa marah karena Puja tidak mengundangnya. Lalu dia mengatakan, Kamu hebat, telah menundukkan cintanya Pak Surat. Setelah apa yang telah kamu katakan kepada Supriya. Tapi kondisi Supriya sekarang sangat kasihan. Mendengar perkataan itu, Puja jadi terdiam. Setelah Dipa pulang, Puja menangis. Kemudian dia pergi menemui Supriya. Di sana, Puja menangis di kaki Supriya. Lalu Supriya pun terbangun. Dia bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Lalu Puja minta maaf karena dia merasa berdosa. Yang telah mencuri cinta Suraj darinya. Sekarang Suraj mulai mencintainya. Tapi dia merasa terbeban dosa. Tidak lama kemudian, Ayah Supriya datang. Dia memarahi Puja. Karena Puja, kondisi Supriya jadi seperti itu. Tiba-tiba Suraj datang. Lalu dia bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi semuanya diam. Lalu Puja mengatakan bahwa seorang suami harus tahu apa yang telah istrinya lakukan. Tapi Supriya berusaha mencegah Puja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Lalu Puja mengakui semuanya. Puja mengatakan, Aku telah membuat Supriya strok. Dan aku juga mengatakan kalau Supriya egois dan kamu tidak mencintainya. Mendengar itu, Suraj jadi marah. Dia langsung menampar Puja. Dan dia juga kecewa kepada Supriya karena telah membunuh cintanya. Kemudian Suraj menyuruh Puja pergi dari sana karena dia tidak ingin melihatnya lagi. Suraj mengatakan, Jangan pernah kamu menangis karena air matamu racun bagiku dan hati nuranimu akan menghukum dirimu sendiri. Setelah itu dia pergi. Singkat cerita, lima tahun telah berlalu. Dildar sedang bersama Suraj. Dia ingin mengajak Suraj pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Suraj minta Dildar untuk berhenti karena dia tahu itu arah jalan ke rumah Puja. Tapi, Dildar tetap menyetir sampai ke rumah Puja. Di sana, Ayah Puja menyambut Suraj tapi Suraj tidak mau keluar dari mobil. Ayah Puja mengatakan, Sebegitu murkanya kamu kepada anakku. Lalu, dia memohon agar Suraj mau masuk ke rumahnya. Dan akhirnya Suraj pun masuk ke rumah. Ayah Puja menyuruh Suraj untuk duduk. Tapi Suraj tidak mau. Lalu Suraj mengatakan, Tidak perlu memanggilnya karena aku tidak ingin bertemu dengannya. Ayah Puja mengatakan, Kamu tidak akan bertemu dengannya lagi. Meskipun kamu memintanya. Lalu, Ayah Puja menceritakan empat tahun yang lalu. Di saat perayaan di Papali, Puja telah meninggalkan kami. Suraj yang mendengar itu, dia terkejut dan sedih mendengarnya. Sepanjang malam, Puja merasa berdosa dan dia dihukum oleh dosanya. Di hari kematiannya, saya berharap kamu datang. Tapi, saya harus memberitahu kamu satu hal. Kemudian, Ayah Puja mulai bercerita. Setelah kepergian Suraj, Puja tidak keluar dari kamar. Dia tidak pernah berbicara, menangis, dan pandangan matanya begitu jauh. Saya berusaha mengobatinya, tapi percuma. Suatu hari, dokter mengatakan, kalau Puja sedang hamil. Dalam kondisi hamil hingga melahirkan, Puja masih tidak berbicara. Sampai suatu hari, dia berbicara dan memelukku, dan itu membuatku begitu bahagia. Puja meminta satu hal, jika suatu saat nanti surat datang, bertemu dengan putrinya, tolong katakan, bahwa air matanya bukan racun, dan dia minta maaf. Kemudian, dia tidur. Keesokan paginya, saat saya membangunkannya, ternyata, Puja sudah meninggal. Kemudian, surat melihat foto Puja yang terpajang. Setelah itu, dia menanyakan, di mana putrinya. Bildar, kemudian mengantar surat, untuk bertemu putrinya, yang bernama Puja. Di sana, Puja kecil sedang bermain air hujan. Surat menekatinya, lalu Puja kecil memanggil ibu. Ternyata, itu Supriya. Supriya mengatakan, bahwa dia telah sembuh, meski tidak minum obat. Itu dikarenakan, Puja kecil ingin memanggilnya ibu. Setelah itu, surat mengendong putrinya. Dan, film pun berakhir.